Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati menggelar kegiatan donor darah dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia di kantor Palkesmas Pati Selasa Pagi. Kepala Palkesmas Wilayah Pati Dr. Ari Wahyu Sasotia menyampaikan bahwa peringatan Hari Donor Darah Sedunia ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran pentingnya donor darah dan produk darah yang aman untuk transfusi. Jadi pagi ini kita di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati, UPT-nya di Nasehatan Provinsi Jawa Tengah, ini mengadakan kegiatan donor darah dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati tepat di tanggal ini, 14 Juni 2022. Tema yang diusung adalah solidaritas. Jadi donor darah adalah solidaritas bagi sesama. Itu tema yang ada di donor darah dunia di hari ini. Dan solidaritas tentunya kalau untuk Jawa Tengah adalah gotong royong. Jadi donor darah itu menjadi bagian dari kegotong royongan, keguyupan kita, kegayangan kita di Provinsi Jawa Tengah. Pihaknya juga menyampaikan melalui kegiatan ini, Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati yang selama ini dikenal tidak hanya fokus menangani penyakit paru-paru saja, melainkan melalui donor darah ini sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kepada sesama. Ini kita mendahului, ya, jadi teman-teman dari PT ini harapannya adalah kita ini membuat pemicuan, ya. Sebagai rujukan UKM kita melakukan pemicuan bahwa donor darah itu sangat penting, ya, untuk menolong bersama, ya. Dan saat ini pandemi, ya, jadi masih pandemi, 2 tahun kita sudah mengalami pandemi. Ini fenomenanya adalah donor darah itu menjadi kurang, ya, jadi minatnya, animo masyarakatnya menjadi kurang karena takut. Nah, kita meyakinkan, ya, bahwa dengan screening yang ketat dari PMI, ya, kita bekerjasama dengan PMI Pati, ya, kebetulan hari ini, ini screeningnya akan ketat dan juga ada protokol kesehatan, ya, sehingga aman dan juga tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Pihaknya menilai, animo masyarakat mengikuti donor darah berkurang lantaran takut awal bila COVID-19 tertular melalui transfusi darah. Oleh karena itu, melalui screening yang ketat oleh PMI Pati serta menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya meyakinkan bahwa mengikuti donor darah tidaklah berbahaya, justru sangat bagus sebagai bentuk kepedulian. Ari mengaku tidak menarjetkan jumlah pendonor pada kegiatan tersebut. Namun, kegiatan tersebut dapat diikuti seluruh karyawan, masyarakat yang mengakses Balkasmas Wilayah Pati serta OPD di sekitar kantor Balkasmas Pati. Tim Liputan, Cahaya TV